Kalau kita belajar fikih itu, hadirin wal hadirat, itu ada namanya al-fiqh al-muqarranat, al-madahid. Fikih perbandingan bansam. Kalau kita sudah membaca itu, kita tidak dengan gampang untuk mensyirikan, mengkafirkan, membidahkan, mensesatkan orang lain, tidak dengan gampang begitu. Ada al-fiqh al-ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat para ulama, itu luar biasa. Macam-macam kalau kita baca, kita akan lebih hati-hati di dalam berfatwa. Orang sekali ber-al-imam syafi'i, rahimahullah ta'ala anhu, 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal hadith, 17 tahun berfatwa. Sekali ber-itu saja, itu beliau menyampaikan dalam kata-katanya yang paling terkenal, pendapat saya benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Lihat tuh, tawadu'nya imam syafi'i. Pendapat selain saya salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Artinya beliau tidak kemudian menyatakan, ini mazhab syafi'i yang paling benar. Hormatnya mereka terhadap ilmu. Jadi jangan kita kemudian ikut pengajian terus kita mempunyai sana-sini. Orang kita yang bermazhab syafi'i, asyari, kita biasa ziarah kubur. Terus kata mereka ini kuburiyun, penyembah kubur. Siapa penyembah kubur? Kita ziarah berdoa di situ, mengucapkan salam di situ, dibilang penyembah kubur. Bahlul. Nah ini kenapa? Karena tadi, apa namanya, sikap-sikap ekstrim. Di dalam belajar Islam, itu jangan sampai kita ekstrim. Hadirin wal-hadirat, muslimin-muslimat yang saya cintai karena Allah, anak-anakku sekalian. Saya berikan contoh bagaimana sikap para ulama' mazhab pimpinan mereka. Terhadap mazhab yang berbeda. Dalam satu kesempatan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, Itu berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah di Kufah. Imam Abu Hanifah itu pimpinan mazhab Hanafi. Dan waktu itu, beliau sudah meninggal. Imam Hanafinya sudah, sudah wafat, sudah meninggal. Datang Imam Syafi'i ke situ bersama murid-muridnya. Lalu kemudian diminta seperti ini. Apa namanya? Mimpin sholat. Mimpin sholat subuh. Karena waktunya subuh. Imam Syafi'i mimpin sholat subuh. Lalu kemudian beliau tidak membaca kunut. Sampai sholat subuh. Dan tidak sujud sahwi. Padahal mazhab kita, Kalau kita sholat subuh kunut. Kalau lupa, kita sujud sahwi. Beliau tidak melakukan itu. Selesai salam, Murid-muridnya nanya, Ya Imam, lupa. Tadi kenapa? Kata Imam Syafi'i. Lupa, katanya Antum. Tadi harusnya kita kunut. Imam tidak kunut dan tidak sujud sahwi. Apa kata beliau? Jawaban beliau luar biasa menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Kata beliau, Saya menghormati penghuni kubur itu. Yaitu Imam Abu Hanifah. Ulama besar. Yang mazhabnya tidak kunut subuh. Saya sekarang berada di tempat beliau. Di kufah. Masjid beliau. Murid-murid beliau. Jamaah beliau. Maka saya mohon. Orangnya sudah meninggal dihormati sama Imam Syafi'i. Bagaimana kalau orang masih hidup? Beda dengan orang sekarang. Papa bid'ah, syirik, kufur. Orangnya masih hidup tuh. Batang hidungnya ada di situ. Mana dibilang bid'ah, syirik, kufur? Jauh akhlaknya. Kebalikannya. Alimam Ahmad Ibni Hambal. Pimpinan mazhab Hambali. Dia datang ke tempatnya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i itu awalnya di Iraq. Kemudian berakhir di Mesir. Beliau meninggal di Mesir dan dikuburkan di Mesir. Imam Ahmad datang ke Mesir. Kemudian sama diminta untuk sholat subuh. Kita tahu mazhab Hambali, sholat subuh tidak kunut. Sampai ke situ, Imam Ahmad sama murid-muridnya nih. Rami-rami. Datang ke situ, kemudian beliau kunut subuh. Murid-muridnya bingung. Setelah salam, imam. Dimana ini kenapa ini kunut subuh ini? Kan kita tidak kunut subuh. Mazhab kita. Kata muridnya Imam Ahmad Ibni Hambal. Pimpinan mazhab Hambali. Apa jawab Imam Ahmad? Sama seperti Imam Syafi'i tadi. Saya menghormati penghuni kubur ini. Imam Syafi'i yang mazhabnya kunut subuh. Sekarang saya berada di masjidnya. Jamaah beliau, daerah beliau. Saya hormati. Orangnya sudah meninggal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Begitulah kita seharusnya di dalam bersikap. Ketika kita hati kita bersih. Hati kita tidak ada buruk sangka sama orang. Kita akan sofa, bersih, suci. Ketemu siapapun kita bisa bersahabat. Bisa baik. Berprasangka baik. Menerima mereka. Kenapa? Karena kita paham. Bahwa dunia ini sebentar. Rasanya baru kemarin kita masih kecil. Sekarang sudah umur segini. Saya sekarang umur sudah 54 tahun. Bentar lagi 55 tahun bulan Mei. Anak saya sudah besar-besar. Rasanya baru kemarin masih kecil. Jangan disibukkan dengan nyaci maki orang lain. Berburuk sangka sama orang. Ribah orang. Menyakiti orang. Zolimi orang. Jangan. Karena tidak terasa hidup kita. Nanti besok-besok lusa kita sudah di dalam kubur. Kita tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan merasa, oh saya masih muda. Habib. Adik saya Habib Mundir. Itu umur 40 tahun meninggal. Umur masih 40 tahun. Masih muda sekali. Beda saya sama beliau 6 tahun. Saya menggendong beliau dulu waktu masih kecil. Tapi beliau duluan dipanggil sama Allah SWT. Jangan pernah kita merasa aman. Jadi jadikan diri kita bersih. Sama siapapun kita baik sangka. Kita tidak zolim sama orang.